Pendekar Binal Jilid 37 Dalam keadaan demikian pandangan Oketukui dengan sendirinya hanya tertuju pada jenazah KHU Jingpo dan sama sekali tidak memperhatikan Ongit Jiao dan Santian Lem. Tapi Xiao Hai Ji dapat melihat kedua orang itu saling mengedip mata, mungkin kematian KHU Jingpo telah membangkitkan semangat jantan mereka, mendagak kedua orang bertindak bersama dan menubruk ke arah Oketukui. Dengan jelas Xiao Hai Ji melihat gerakan kedua orang itu sangat cepat, tipu serangannya juga sangat keji, serangan mendadak itu menurut perkiraan Xiao Hai Ji pasti sukar dihindarkan Oketukui, bahkan menurut pandangan Keng Giok Lang jiwa setan judi itu pasti akan melayang. Tak taunya mendadak terdengar Hon Lan Seng Kong membentak keras dan kedua kepalan terus menonjok ke depan. Xiao Hai Ji dan Keng Giok Lang tidak sempat mengikuti tipu serangan Oketukui itu, tahu-tahu terdengar suara belang beluk dua kali, kontan Ongit Jiao dan Santian Lem menjelat jauh ke sana. Hanya menonjok dengan senatnya saja seketika dua jagoan kelas tinggi itu digempur mundur. Terkesiap Xiao Hai Ji menyaksikan adegan luar biasa itu, dilihatnya Santian Lem menjelat keluar jendela dan jatuh terkapar, sedangkan Ongit Jiao sempat berjumpalitan satu kali di udara, lalu turun ke bawah dan berdiri tegak, namun wajahnya yang memang kurus itu kini bertambah kering. Haha, boleh juga kau anak kura-kura ini, ucap Oketukui dengan tertawa. Ehem, jengek Ongit Jiao. Sekarang kau mau bertaruh tidak denganku? Ongit Jiao tampak menggereget, jawabnya, bertaruh. Baik, lebih dulu locu bertaruh bahwa ke-18 tulang rusuk di dada Santian Lem itu telah patah seluruhnya, kalau ada satu saja tidak patah anggaplah locu yang kalah, ku serahkan kepalaku padamu. Ehem, dengus Ongit Jiao. Lalu locu bertaruh pula tonjokanku ini pasti membinasakanmu, jika kau tidak mati, boleh kau cengkeram tenggorokanku sesukamu dengan cakar setanmu itu. Ongit Jiao tidak bersuara lagi, ia terdiam sekian lama, akhirnya tersembur juga senyuman pedih pada bibirnya, lalu berkata dengan suara lemah, aku menyerah kalah suaranya hampir tak jelas, begitu kata-kata kalah terucapkan serentak darah segar pun tersembur dari mulutnya dan tubuhnya lantas jatuh terguling. Kang Giyok Long sampai mandi keringat dingin menyaksikan semua kejadian itu, dilihatnya kedua kaki yang detil tadi perlahan-lahan bergeser ke bawah, menyusul lantas tertampak punggungnya. Baju yang dipakainya ternyata compang-camping, perawakannya tinggi besar, bahunya lebar, kepalanya juga besar melebih orang biasa terdengar roket tukui itu bergumam, sialan, locu tidak ingin membunuh orang, tapi kawanan kura-kura ini justru tidak mau berjudi denganku. Buli-buli arak di atas meja mendadak di raihnya, dengan langkah berat ia bertindak keluar. Setiba di ambang pintu, ia mengulet dalam-dalam lalu menghela nafas dan bergumam pula, akhir-akhir ini setan judi macam bong tayulip itu agaknya semakin sedikit. Si Ohaiji merasa lega melihat Oketukui sudah pergi. Ia melelet lidah dan berkata, lihai benar ilmu silat setan judi ini. Ayolah kita lari, kata Kang Gioklong. Nenekmu, anak kura-kura mengapa harus lari jawab Si Ohaiji dengan tertawa. Ternyata makian model Oketukui itu dalam waktu singkat telah dapat dipelajari Si Ohaiji dengan baik. Memang, siapa dan dimana saja, untuk belajar sesuatu bahasa daerah dengan cepat, maka yang pertama dikuasainya pasti istilah makian. Begitulah dengan Gotong Royong, akhirnya kedua anak muda itu dapat mengangkat balok batu yang menutupi lubang keluar itu, cepat mereka menerobos ke atas. Di situ barulah mereka tahu bahwa patung yang dipuja adalah Tio Hyantan yang bermuka hitam hangus. Tanpa permisi lagi Si Ohaiji terus comot tayam panggang dan digerogoti dengan lahapnya, katanya dengan tertawa sembari makan, sayang kita tidak melihat jelas muka Oketukui tadi, entah wajahnya sama tidak dengan Tio Hyantan ini atau mungkin lebih hitam lagi. Kumohon, marilah lekas berangkat, kata Giyoklong. Kau ingin menyusul Oketukui itu jawab Si Ohaiji. Ken Giyoklong tertegun dan menghela nafas. Makanlah, ini ayam panggang, itu daging lebus, rugi kau kalau tidak makan, kata Si Ohaiji. Melihat mayat yang bergelimpangan begini, masih nafsu makan? Membunuh orang saja matamu tidak pernah berkedip, melihat mayat masakah kau malah tidak nafsu makan ucap Si Ohaiji sambil bergelap tertawa. Tapi mendadak ia berhenti ngakak ketika dilihatnya Keng Giyoklong terbelalak ke simak. Cepat ia pun menoleh, maka tertampaklah sekarang wajah asli Hanwan Semkong alias Kian Jin Chiu Tu, Oketukui, setan judi, ketemu orang lantas bertaruh. Muka Oketukui memang lain daripada yang lain, muka lebar hitam laksana pantat kuali penuh cambang, alis panjang tebal seperti sikat, matanya besar bagaikan gundu, tapi cuma sisa satu matu saja, matu kiri ditutup dengan sepotong kain hitam sehingga menambah keangkerannya dan juga menambah daya gaibnya. Kini, dengan matu, tunggal yang melotot baga gundu itu sedang menatap Si Ohaiji. Kikuk juga Si Ohaiji, ia menyengir dan berucap, lumayan juga ayam panggang ini, cuma sayang tidak ada arak. Sorot metu Hanwan Semkong tampak gemerdep, agaknya merasa tertarik oleh tingkah laku Si Ohaiji, tiba-tiba ia menyodorkan buli-buli araknya kepada anak muda itu dan berkata dengan tertawa, minumlah, arak ini sangat keras. Oh, keras tuh ka Si Ohaiji, tanpa pikir ia angkat buli-buli itu terus ditenggaknya belasan teguk sekaligus, lalu ia mengusap mulut, air muka tidak berubah sedikitpun, ucapnya dengan tertawa, arak sehambar begini kau bilang keras? Huh, memangnya kau anggap aku ini anak kecil? Hahaha, oke tuh ku ingat, kak Geli. Memangnya kau bukan anak kecil? Anak tua memang bukan, anak kecil juga tidak, tanggung barangkali. Haha, lucu kasetan cilik ini. Kau datang dari mana? Datang dari mana tuh ka Si Ohaiji sambil berkedik-kedik. Oh, dengan sendirinya merangkak masuk dari jendela sana. Masuk dari jendela sana untuk mencuri ayam panggang, tapi lagakmu seperti cuan rumah di sini? Orang mati boleh terbang keluar jendela, orang hidup mengapa tidak boleh masuk dari jendela? Jadi sejak tadika sudah berada di situ oke tuh ku ingat menarik muka. Hihihi, memangnya tidak boleh jawab Si Ohaiji dengan tertawa. Oke tuh ku ingat, bentaknya, kau sekecil ini, untuk apa datang ke pegunungan sepi ini? Untuk apa? Sudah tentu untuk mencari lawan bertaruh. Sampai sekian lama oke tuh ku ingatnya dengan terbelalak, mendadak ia terbahak-bahak pula dan berseru, Hahaha, menarik, sungguh menarik. Segera buli-buli arak di tangan Si Ohaiji direbutnya dan kluk-kluk-kluk, sekaligus ditenggaknya belasan ceguk. Kontan Si Ohaiji merampas kembali buli-buli itu, ia pun menenggak belasan ceguk, lalu berkata dengan tertawa, kau jangan pelit, rokok dan arak adalah barang sungguhan, ada arak harus diminum bersama. Mendadak Hanwan Semkong menyeringai, katanya dengan melotot, kau setan cilik ini tidak takut padaku? Si Ohaiji balas mendelik, katanya dengan lagak garang, nenekmu, aku tak punya rumah gadai dan juga tidak punya bini untuk dikalahkan olehmu, paling-paling hanya kepalaku saja kuserahkan, kenapa aku harus takut padamu? Hahaha, jadi kau berani taruhan kepala dengan aku? Mengapa tidak berani? Cuma, cuma aku tidak mau kepalamu, kepalamu itu besar lagi hitam, tidak dapat masuk saku bajuku, dijinjing rasanya juga berat. Aku mau kepalanya tiba-tiba seorang menimbrung dengan berlahan. Suara tertawa ngakak Hanwan Semkong seketika berhenti seperti pengarah suara yang putus aliran listriknya. Si Ohaiji terbelalak dan tercengang. Ucapan tadi hanya singkat saja, tapi setiap katanya membawa daya pengaruh yang berwibawa. Oke Tukui Hanwan Semkong berdiri membelakangi pintu, kini dia tetap tidak menoleh, sebab ia telah merasakan serangkum hawa tajam mengancam di punggungnya, kalau dia bergerak berarti memberi peluang bagi lawan untuk menyerang. Maka dengan tenang ia berkata, siapakah gerangannya yang menghendaki kepala Hanwan Semkong. Jika betul seorang ksatria sejati, kenapa aku harus sayang menyerahkan kepalaku ini? Hanwan Semkong memang benar gagah perwira, sungguh menyenangkan kata orang itu dengan berlahan. Berbareng dengan ucapannya itu, masuklah seorang tojin berjubah biru, sebelah tangannya siap pegang gagang pedang yang tergantung diinggangnya, pedang sudah terlolos sebagian. Walaupun cuma sebagian kecil saja pedang dilolos dari sarungnya, namun hawa tajamnya sudah cukup membuat gentar setiap orang. Apakah yang datang ini ketua Go Bi Pei Bentak Hanwan Semkong? Dengan sendirinya si Ohai Chi kenal tojin berjubah biru ini, yaitu Sin Sik To Tiang, Chi Yang Bun Jin Go Bi Pei. Tapi tanpa menoleh Hanwan Semkong juga tahu siapa pendatang ini, sungguh mengherankan, memangnya punggungnya juga bermata? Tampaknya Sin Sik To Tiang juga merasa heran, dengan suara beratiatannya, dari mana kau tahu akan diriku? Oke Tukui tertawa, katanya, kalau bukan Chi Yang Bun Jin sesuatu golongan atau aliran, tidak mungkin hawa pedangnya segemilang ini. Hanwan Sian Sing benar-benar hebat, ucap Sin Sik To Tiang. Mendadak Oke Tukui berhenti tertawa, katanya pula, tapi, belum lagi To Tiang masuk pintu sudah lolos pedang lebih dulu, apakah tidak khawatir merosotkan derajatmu sebagai Chi Yang Bun Jin sesuatu aliran? Menghadapi Hanwan Sian Sing yang namanya menggetar dunia ini, betapapun aku harus hati-hati, jawab Sin Sik To Tiang. Jika begitu, jadi To Tiang sudah bertekad menginginkan kepalaku ini bentak Oke Tukui. Di sini adalah tempat suci Godi Pei, siapa yang membunuh di sini harus mati, ucap Sin Sik To Tiang dengan tegas. Hahaha. Yang membunuh harus mati, hebat benar peraturan ini. Apakah To Tiang menghendaki aku mengganti jiwa bagi beberapa anak kura-kura ini? Bukan maksudku hendak menuntut balas bagi mereka, tapi tugas adalah kewajibanku untuk menegakkan peraturan ini. Bagus, cuma, untuk mengambil kepalaku ini rasanya tidak semudah apa yang dibayangkan To Tiang. Hanwan Sian Sing terkenal suka bertaruh dan entah sudah berapa banyak kepala orang yang telah kau menangkan. Sekarang biarpun kepalamu kalah padaku rasanya juga belum terhitung apa-apa. Jika begitu, jadi maksud To Tiang hendak taruhan denganku? Ya, begitulah, jawab Sin Sik To Tiang. Diam-diam si Ohai Ji merasa kagum juga akan membawa Sin Sik To Tiang. To Jin berjubah biru yang sudah luntur dan lusuh dan bertubuh kurus itu, tapi pedangnya yang sedikit terlolos itu telah membuat Hanwan Sian Kong tak berani sembarangan membalik tubuh. Dengan gegetun ia membatin, saya umpama aku memang paling pintar di dunia dan beratus kali lebih pintar daripadamu, tapi aku tak dapat membuat orang gentar padaku seperti sekarang ini. Tampaknya seseorang memang perlu belajar ilmu silat dengan tekun jika ingin disedani dan dihormati, kalau tidak jangan harap hidupnya akan berwibawa dan berpengaruh. Gaya tokoh terkemuka persilatan memang mempesonakan, sekalipun ucapannya saja juga lain bobotnya daripada kata-kata orang biasa. Maka begitu kata-kata, ya, begitulah terucapkan seketika Hanwan Sian Kong tak dapat tertawa lagi, katanya dengan prihatin, lalu Kera bagaimana kau hendak bertaruh denganku? Kita kan sama-sama orang persilatan, mau bertaruh, dengan sendirinya bertaruh tentang tinggi rendah ilmu silat masing-masing, kata Sin Sikto Tiang. Berkelahi dan mengadu jiwa, masakah Kera demikian juga termasuk pertaruhan? Badan digunakan sebagai alat judi, jiwa dipakai bertaruhan, masakah di dunia ada pertaruhan sehebat ini? Masa Kera begini tidak termasuk pertaruhan? Baik, lalu dengan apa hendak kau gunakan sebagai imbalan taruhan kepalaku? Tanya Oke Tukui dengan bengis. Dengan sendirinya juga dengan kepalaku ini. Tidak, tidak bisa. Kera begini terlalu menguntungkan kau, ujar Hanwan Sian Kong. Sin Sikto Tiang merasa terhina, jengeknya, sejak umur enam aku memeluk agama. Sampai kini aku menjabat ketua Gobi Pei, salah satu di antara ketujuh aliran ilmu pedang terkemuka, anak murid berjumlah 2732 orang, di mana Chiang Bun Teng Hu, jimat tanda pengenal ketua, diperlihatkan, bukan saja anak murid Gobi Pei sendiri akan tunduk pada segala perintah, bahkan kawan-kawan dari golongan lain juga segan dan suka membantu, sampai di sini mendadak ia berteriak, nah, kepala seorang pemimpin begini masakah tidak sesuai mengimbali kepalamu. Meski kepalamu cukup berharga, tapi sayang tiada berguna bagiku, jawab oke Tukui. Sebaliknya kalau kau berhasil mengambil kepalaku, maka nama Gobi Pei kalian pasti akan tambah dihargai, derajat pribadimu juga akan naik. Jadi kalau dihitung-hitung jelas aku yang rugi, maka kera pertaruhan begini tak dapatku terima. Namun sekarang kau tiada pilihan lain lagi, mau tak mau kau harus bertaruh, jengek simsik. Hehehe, ucapanmu ini entah sudah berapa kali ku katakan kepada orang lain, tak tersangka sekarang ada juga yang berucap demikian padaku. Namun, aku tetap tidak menginginkan kepalamu, jika kau tetap menghendaki kepalaku, memangnya aku tak dapat pergi saja? Dapatkah kau pergi jengek simsik? Memangnya aku tak dapat pergi? Simsik terdiam dengan ragu-ragu, akhirnya ia bertanya, kecuali apa kehendakmu? Kecuali kau dapat mengeluarkan sesuatu benda yang sama nilainya dengan kepalaku ini, kalau tidak aku tak mau bertaruh denganmu, kata Oke Tukowi. Di dunia ini, barang apakah yang sekiranya dapat mengimbali kepala Honuan Sian Sian Sian? Barang demikian memang tidak banyak, tapi padamu sekarang ada suatu benda yang dapatku terima sekadarnya. Terkesiap Simsik Totiang, apa itu? Yaitu Chiang Bun Teng Hau yang kau bawa, kata Oke Tukowi dengan tegas. Chiang Bun Teng Hau tukas Simsik Totiang. Betul. Bila kau menang, silakan potong kepalaku, sebaliknya kalau kau menang, jiwamu takkan ku ganggu, tapi jabatan ketua Gobi Pei harus kau serahkan padaku, ingin ku cicipi rasanya menjadi ketua sesuatu aliran terkenal. Air muka Simsik Totiang tampak prihatin, dengan perlahan ia berkata pula, kecuali itu. Kecuali itu tiada jalan lain, jawab Oke Tukowi. Tapi dapatku beri keuntungan lain pula bagaimu. Apa maksudmu? Tanya Simsik. Biarlah ku tetap berdiri di sini dan kau boleh menyerang tiga kali, jika tiga kali seranganmu dapat melukaiku, dengan sendirinya anggap ku kalah, bila kaki terangkat atau menggeser, juga dianggap kalah. Sungguh tak terpikir oleh Siow Hai Ji bahwa Oke Tukowi dapat mengajukan syarat pertaruhan segila dan sesombong itu. Ia coba menghitung kian kemari sampai kepala, mecah, tapi rasanya tiada harapan satu bagian pun Oke Tukowi akan menang. Bayangkan, hanya berdiri tegak, kaki tidak boleh bergerak, kan serupa patung saja. Padahal ilmu pedang Simsik Totiang terkenal ganas dan liai, selama 30 tahun malang melintang di dunia kangong, sekali pedangnya bergerak, biarpun burung juga sukar lolos. Mustahil tokoh mahalihai begitu tidak mampu merobohkan seorang yang mirip patung. Diam-diam Siow Hai Ji menertawakan Oke Tukowi yang sudah kebulinger itu, ia pikir mungkin setan judi ini sudah mati gelap, makanya mengusulkan kera bertaruh segila itu. Namun Simsik Totiang tetap prihatin, setelah termenung sejenak, kemudian ia tanya pula, dan kau balas menyerang tidak? Dengan sendirinya tidak jengek Oke Tukowi. Sampai di sini, betapapun sabarnya Simsik Totiang juga menampilkan rasa girau, serunya, baiklah, aku setuju. Mana kau punya Chiang Bun Teng Hu? Tanya Oke Tukowi. Teng Hu berada di pinggangku, tolong Siow Si Chu, Budiman kecil, mengambilkan dan perlihatkan padanya, ucapan Simsik ini jelas tertuju kepada Siow Hai Ji. Matelumlah, sejak tadi tangannya siap melolos pedang, kalau sebelah tangannya digunakan mengambil Teng Hu akan berarti perhatiannya terpencar dan bukan mustahil kesempatan itu akan digunakan Hon Wan Sem Kong untuk membalik tubuh, jika hal ini terjadi berarti buyarlah keadaan yang sangat menguntungkan ini. Maka terdengar Oke Tukowi bergelak tertawa dan berkata, Simsik Toti yang sungguh cerdik, tapi setan cilik ini pun sangat nakal, apakah kau dapat mempercayai dia? Siow Si Chu ini masih muda belia, hari depannya pasti gelang gemilang bagi dunia persilatan, kemajuannya tentu sukar dibandingi orang lain, mana dia mau mengincar sepotong tembaga yang tidak berarti ini, kata Simsik dengan sungguh-sungguh. Siow Hai Ji tertawa, katanya, tidak soal bagiku untuk sekadar menjadi pesuruh kalian, tidak perlu Toti yang menyanjung diriku setinggi itu. Walaupun mulutnya bilang begitu, tapi di dalam hati sesungguhnya sangat senang. Segera ia memutar ke belakang Simsik Toti yang dan merogoh Teng Hau yang terikat di pinggang itu. Ku harap Siow Si Chu menjaganya dengan baik, pesan Simsik Toti yang. Jangan khawatir, Toti yang, jawab Siow Hai Ji dengan tertawa. Aku pun takkan memperlihatkan padanya, Toti ini pasti takkan dimilikinya. Hah, baru dipuji begitu saja lantas berat sebelah, ucap Hon Hon Sempong dengan terbahak. Yang jelas kau pasti kalah, maka bukan soal bagiku berat sebelah atau tidak, ujar Siow Hai Ji. Hektometer, tampaknya kau pasti kecewa, jengek Oket Tukwowi. Apakah kau sudah siap? Tanya Simsik. Sebelum kau masuk ke sini aku sudah siap siaga, jawab Oket Tukwowi. Jika begitu, awas, aku mulai menyerang. Habis ucapan Simsik ini, seketika suasana menjadi hening, sampai suara napas juga tak terdengar. Matelumlah, semua orang menahan napas saking tegangnya, yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri saja. Kering, Simsik Toti yang telah lolos pedangnya, hawa pedang yang dingin terpancar menggigilkan orang. Tapi Hon Hon Sempong tetap berdiri membelakangi tanpa bergerak. Sejenak Simsik mengatur napas dan menghimpun semangat, ujung pedang mengacung lurus ke depan, mendadak sinar pedang berkelebar terus menusuk. Dalam keadaan begitu, bagaimanapun Hon Hon Sempong berkelit tentu tubuhnya akan bergerak, baik mendoyong ke depan atau miring ke kanan atau ke kiri. Tusukan Simsik Toti yang ini pun tidak berniat melukai lawan, melainkan ingin membuatnya kehilangan imbangan badan, dengan demikian serangannya yang kedua pasti akan lebih jitu mencapai sasarannya. Diam-diam Siow Hai Ji memuji kelihayan ketua Go Bi Pei itu dan juga mengagumi kebesaran jiwanya yang tidak mau turun tangan ke Ji sekaligus. Terlihat Hon Hon Sempong meliuk pinggangnya yang kasar itu, mendadak ia berputar setengah badan, bagian perut tersedot kempis sehingga pedang lawan menyambar lewat di depan perutnya. Akan tetapi pedang Simsik itu masih mengandung gerakan sampingan, begitu tusukannya mengenai tempat kosong, segera pergelangan tangannya memutar, gerakan menusuk tadi tiba-tiba berubah menjadi menabas, jadi tanpa ditarik kembali pedangnya terus menabas ke perut lawan. Diam-diam Siow Hai Ji mengjeleng kepala melihat serangan yang tidak memberi peluang bagi lawan itu, ia pikir sekali ini Okit Tukui pasti tidak mampu menghindar lagi. Siapa tahu, sekonyong-konyong pinggang Hon Hon Sempong seperti patah menjadi dua, tubuh bagian bawah masih tetap bercokol kuat di lantai, tapi tubuh bagian atas mendadak menekup ke bawah, jadi seperti batang tebu mendadak patah menjadi dua. Karena itu pedang Simsik Toti yang lantas menyambar lewat di atas mukanya. Kero menghindarnya ini sungguh berbahaya tapi juga menakjubkan. Hampir Siow Hai Ji bersorak memuji, sungguh tak terduga tubuh sebesar itu mendadak menekuk selemas itu ke belakang. Simsik Toti yang tersenyum, ujung pedangnya segera berputar pula dan mendadak menabas balik, secepat kilat mengarah lutut kiri Hon Hon Sempong. Perubahan serangan ini lebih cepat lagi daripada tadi, hanya sekejap saja tiga kali serangan dilontarkan sekaligus, tampaknya Simsik Toti yang memang sudah memperhitungkan, jurus serangannya juga sudah disiapkan lebih dulu, Kero Hon Hon Sempong mengelap dengan memutar dan menekuk itu pun seakan-akan sudah berada dalam perhitungannya. Meski Kero menghindarkan serangan kedua tadi sangat bagus, namun Hon Hon Sempong seperti juga menggusur dirinya ke jalan kematian, luang geraknya sekarang sangat terbatas, hampir tiada kelonggaran lagi. Umpama dia paksakan diri menghindarkan serangan itu dengan melompat, maka itu berarti dia kalah, sebab kedua pihak sudah berjanji, asalkan kaki Hon Hon Sempong terangkat dianggap kalah. Begitulah dianggian Xiao Hai Ji juga anggap sekali ini Oketukui pasti tak dapat mengelap dan berarti kalah, kepalanya terpaksa harus diserahkan kepada lawannya. Di luar dugaan, sekonyong-konyong tubuh Hon Hon Sempong bisa memelintir laksana sebuah handruk yang dipuntir, tiba-tiba ia mengulet ke samping terus membalik ke atas pula, mukanya yang semula menghadap ke atas kini mendadak menghadap ke bawah, mulutnya terpentang terus menggigit pergelangan tangan Sinsik Totiang yang memegang pedang itu. Mimpi pun Sinsik tidak menyangka akan gerakan lawan yang aneh itu, pergelangan tangan seketika tergigit dan kesakitan, pedang tak dapat dipegang dengan kencang lagi, terang, pedang jatuh ke lantai. Dengan bergelak tertawa Hon Hon Sempong lantas berdiri tegak pula, wajah Sinsik Totiang tampak pucat sebagai mayat, ia berdiri melenggong hingga lama, akhirnya ia menjawab dengan tergagap, Ju, jurus serangan macam apakah ini, rasanya tiada, tiada golongan atau aliran ilmu silat di dunia ini memiliki gaya serangan seperti ini. Jurus serangan kan mati, tapi manusianya kan hidup, kenapa orang hidup mesti menggunakan jurus serangan yang mati ucap Oke Tukui dengan tertawa. Tapi kau sudah berjanji takkan balas menyerang kata Sinsik Totiang. Betul, aku sudah berjanji takkan balas menyerang, tapi kan tidak berjanji takkan balas menggigit kata Oke Tukui dengan ngakak. Sinsik jadi bungkam, ia termangu-mangu sejenak, akhirnya ia tersenyum kecut dan berkata, ya, aku yang kalah. Mana Teng Hu tadi, kata Han Wan Sem Kong sambil menyodorkan tangannya. Sementara ini Teng Hu ini belum dapat dianggap milikmu, kata Siow Hai Ji. Haha, memangnya kau setan cilik ini mau apa Han Wan Sem Kong menyeringai. Katanya kau berjunuk ketemu orang lantas bertaruh, nah, kenapa tidak bertaruh juga dengan ku ujar Siow Hai Ji dengan tertawa. Kalau kau menang, bukan saja Teng Hu ini menjadi milikmu, bahkan diriku ini juga ku serahkan padamu. Tapi bila kau kalah, Teng Hu ini harus diserahkan padaku. Kau pun ingin taruhan dengan ku tanya Oke Tukui dengan terkekeh-kekeh. Ya, jawab Siow Hai Ji. Dirimu akan dijadikan taruhan dengan Teng Hu ini. Ya, cukup setimpal bukan? Memangnya apa manfaatnya dirimu ini? Banyak sekali manfaatnya. Umpama tatkala kau iseng, aku dapat mencarikan orang untuk berjudi denganmu, Bila kau ingin minum tapi tidak ada arak, segera aku berusaha menipukan arak bagimu dan banyak lagi kepandaianku. Pendek kata, asalkan kau dapat mengalahkan diriku, tanggung selama hidupmu takkan kepiran. Hahaha, menarik juga jika setan judi tua macamku ini dikawani seorang setan judi cilik, Han Wan Seng Kong tertawa. Jadi kau setuju? Tanya Siow Hai Ji. Lalu, bagaimana taruhannya? Taruhannya aku yang mengemukakan, caranya bertaruh boleh kau saja yang menentukan. Eh, HM, betul, adil, oke tu kuih gosok-gosok kedua tangannya sambil menatap tubuh Siow Hai Ji. Sambil merawat biji kancing bajunya, Siow Hai Ji berkata dengan tertawa, apakah kau ingin pula bertaruh menebak jumlah biji kancingku? Sekonyong-konyong metohonwan Seng Kong bercahaya, serunya, haha, biarlah kita bertaruh tentang bekas luka di tubuhmu, aku bertaruh kau sendiri pasti tidak tahu jumlah bekas luka itu. Diam-diam Kang Giok Long menghela nafas, batinnya, tamatlah kau sekali ini, Siow Hai Ji. Sinsik Totiang yang berdiri di samping kini juga tambah muram. Dada baju Siow Hai Ji terbuka, selain mukanya banyak terdapat codet, tubuhnya yang penuh bekas luka itu pun terlihat jelas, semuanya itu adalah tinggalan cakar harimau, serigala dan binatang lain waktu kecilnya dahulu, selain itu juga ada bekas luka pisau. Begitu banyak codet itu sehingga biarpun dia telanjang bulat dan menghitungnya sendiri juga sukar terhitung seluruhnya. Matelumlah, kalau taruhan itu tidak yakin sembilan bagian pasti menang, jelas takkan diterima oleh Honwan Seng Kong, si setan judi kawakan. Seketika Siow Hai Ji melenggong, ucapnya dengan tergagap, kau, kau sungguh-sungguh hendak bertaruh jumlah codet di tubuhku? Sudah tentu sungguh-sungguh, jawab Oket Tukui. Setelah merenung sejenak, lalu Siow Hai Ji berkata, baik, supaya kau tahu, codet di tubuhku ini seluruhnya ber, berjumlah seratus. Seratus? Seratus bulat Oket Tukui menegas. Betul, seratus bulat, tidak lebih tidak kurang, jawab Siow Hai Ji dengan pasti dan yakin. Melihat jawaban tegas Siow Hai Ji itu, bukan saja air muka Honwan Seng Kong berubah, bahkan Kang Giyok Long juga tercengang. Sungguh sukar dipercaya bahwa siluman cilik itu mempunyai kesaktian setinggi itu, sampai-sampai bekas luka di tubuh sendiri juga tahu jumlahnya. Setelah melenggong sejenak, akhirnya Honwan Seng Kong berkata, baiklah, coba buka bajumu, akan ku hitung. Tanpa ragu-ragu Siow Hai Ji terus menelanjangi pakaian sendiri dan membiarkan Oket Tukui menghitung, tapi ia pun menjemput belati yang masih menggeletak di lantai tadi. Mendadak Honwan Seng Kong bergelak tertawa dari berteriak, aha, seluruhnya 91, codet di tubuhmu hanya berjumlah 91, kalahlah kau. Ah, masa cuma 91, kau salah hitung, kata Siow Hai Ji, berbareng belati yang dipegangnya secepat koki memotong sayuria menyayat sembilan kali di lengan dan dada sendiri. Meski tidak berat saya tanya, tapi darah bercucuran juga. Hi, apa-apaan kau, apa artinya ini tanya Oket Tukui heran. Ini artinya kau kalah, ucap Siow Hai Ji. Kentut kau. Sembilan puluh satu codet lama ditambah sembilan codet baru, total general seratus persis, jadi kalahlah kau. Persetan. Masa ini dapat dianggap teriak Honwan Seng Kong dengan gusar. Kenapa tidak dapat dianggap? Kau hanya bertaruh jumlah codet di tubuhku, kan tidak pernah menegaskan tentang codet lama atau codet baru, ayo, kau berani menyangkal debat Siow Hai Ji dengan tertawa. Setan judi itu tertegun, mendadak ia pun terbahak-bahak, katanya, Hahaha, lucu, sungguh menarik, kau setan cilik ini memang menarik. Baiklah, aku mengaku kalah, lalu ia berpaling dan menggapai Sin Sikto Tiang, mari sini, lekas memberi hormat kepada Chiang Bun Jin baru Gobi Pei kalian. Sin Sikto Jin tampak muram dan lesu, tapi ia paksakan diri tersenyum, ucapnya, Gobi Pei semakin maju pesat dan memang memerlukan pimpinan seorang ksatria muda seperti saudara cilik ini. Aku sendiri sudah tua, memang sepantasnya memberi tempat kepada yang lebih bijaksana. Kau benar-benar menghendaki aku menjadi ketua Gobi Pei, tanya Siow Hai Ji. Dengan perlahan Sin Sikto Jin menjawab, Teng Hu itu dapat dipegang walahmu, sungguh beruntung bagi Gobi Pei. Betapapun aku, belum habis ucapannya, mendadak sebentuk benda jatuh ke tangannya, apalagi kalau bukan Chiang Bun Teng Hu, tembaga tanda pengenal ketua itu. Dengan tertawa Siow Hai Ji berkata, setelah menjadi ketua Gobi Pei, setiap hari selain makan sayur melulu juga harus liamkeng, baka kitab, dan entah apa lagi, mana aku tahan. Nah, ku mohon jangan, engkau membuat susah diriku, mainan itu bayarlah kau ambil kembali saja. Kejut dan girang pula Sin Sikto Tiang, ucapnya dengan tergagap, tapi, tapi, budi kebaikan saudara. Ah, ini terhitung apa ujar Siow Hai Ji dengan tertawa. Hari depanku gilang gemilang, masa potongan tembaga begini menarik bagiku? Bukankah kau sendiri yang berucap demikian? Sambil menggenggam Chiang Bun Teng Hu itu, Sin Sikto Tiang memandang Siow Hai Ji dengan kesimak. Entah berapa lamanya, tiba-tiba ia menjurah dalam-dalam semelari berkata, jika demikian, sekarang juga ku mohon diri, habis berkata segera ia membalik tubuh terus melangkah pergi tanpa menoleh. Hidung kerbau ini sedikit pun tidak berperasaan, masa terima kasih saja tidak diucapkan, on melhanwan sem kong. Budi besar tidak mementingkan terima kasih, tentunya kau tahu pemeo ini, kata Siow Hai Ji sambil merobek kain bajunya untuk membalut luka di lengannya. Cuma sebelah tangannya masih terbelenggu dengan tangan Kang Giok Long, dengan sendirinya gerak-geriknya tidak leluasa. Hi, mengapa kalian berdua semesra ini? Tanya Han Wan Sem Kong heran. Jika kau mampu membuat kami tidak mesra, akan kupuji kau memang jempolan, ucap Siow Hai Ji dengan tertawa. Segera Han Wan Sem Kong menjemput pulau belati tadi, terang, mendadak ia tebas belenggu itu, tapi hanya lelatu saja tepercik, ujung belati patah menjadi dua, belenggu itu lecet saja tidak. Kang Giok Long menghela nafas, sedangkan Siow Hai Ji lantas tertawa dan berkata, Nah, tahulah kau sekarang, bukankah mau tak mau kami harus hidup rukun mesra?